Intro Termotivasi membajukan pendidikan anak-anak di daerah pedesaan, seorang anggota polisi di Polsek Pau, kecamatan Pau, rela meluangkan waktunya untuk menjadi tenaga pengajar bahasa Inggris di sejumlah sekolah dasar di daerah pedesaan limau manis secara sukarela atau tanpa digaji. Dan informasi ini sekaligus mengakhir perjumpaan kita dalam iNews Sumatera Barat, edisi Senin 26 November 2018. Saya Iftita Rami berserta segenap kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Meski sibuk sebagai abdi negara, Bripka Albert dikenal sebagai tenaga pengajar di beberapa sekolah dasar untuk menjadi guru sukarela. Albert, yang bertugas sebagai anggota babin kantip mas di Polsek Pau ini, setiap harinya meluangkan waktunya untuk mengajar bahasa Inggris di tiga sekolah dasar di daerah kampung limau manis, kecamatan Pau, Padang. Salah satunya di SDN 14 Limau Manis, kecamatan Pau ini, sambutan hangat para siswa sekolah dasar ini selalu mewarnai kedatangan Bripka Albert ke sekolah tersebut untuk memberikan materi pelajaran bahasa Inggris. Di dalam kelas, tanpa sekali Albert memberikan hadiah seperti alat tulis atau buku kepada siswa yang tak malu untuk bertanya dan menjawab pertanyaan yang dilontarkannya sebagai motivasi untuk menambah kepercayaan diri mereka. Termotivasi dari tidak adanya pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar di sejumlah sekolah yang berada di daerah pedesaan ini membuat Albert rela mengabdikan dirinya untuk menjadi tenaga pengajar bahasa Inggris sukarela atau tanpa honor. Kegiatan ini dilakukannya agar para siswa di daerah ini tidak jauh tertinggal dari sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Bekerja sama dengan pihak sekolah, pihak sekolah menyampaikan kita tidak apa-apa Pak Albert itu ada jadwal pengembangan diri pada hari Sabtu jadi tidak mengganggu kepada jam khusus pelajarannya. Jadi Alhamdulillah sekolah mengizinkan kita untuk memberikan pelajaran bahasa Inggris. Di sini kita memberikan pelajaran bahasa Inggris ini hanya termotivasi bagaimana mereka ini tidak kalah saing dengan anak-anak SD yang lain khususnya yang ada di daerah perkotaan. Karena di sini tidak ada pelajaran bahasa Inggris nanti mereka pada saat masuk ke SMP mereka menerima pelajaran bahasa Inggris jadi kita hanya memberikan motivasi mereka supaya mau belajar bahasa Inggris biar nantinya tidak canggung di saat SMP dan juga tidak kalah saing dengan anak-anak yang ada di kota. Secara pribadi sangat disenangi oleh siswa karena kegiatan ini telah dilakukan selama 3 tahun khusus di SD tidak ada pelajaran bahasa Inggris dan bersyukur sekali kami Alhamdulillah ada seorang polisi yang berkenan memberikan tambahan pelajaran pada pelajaran pengembangan diri khususnya untuk membantu bagi untuk bantuan bagi sesuai kami terutama dalam bahasa Inggris Dari Padang, Budi Sunandar AI News melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!